Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Wawa Repair berbagi tip dan trik seputar dengan smartphone apa kabar semua teman-teman semoga sehat-sehat selalu dipermudah segera urusan dilancarkan semua rezeki ya teman-teman oke seperti biasa disini saya akan membagikan tutorial tip dan trik seputar dunia smartphone ya dan disini ada OPPO A15 ya yang dimana kondisinya ini layarnya harus diganti ya karena sudah pecah jadi sebelum mengganti layar saya ingin berbagi tip untuk teman-teman yang mengalami masalah di bagian baterai ya di bagian baterai itu misalnya itu misalnya teman-teman ingin mengganti baterai baterai OPPO A15 ini untuk cara pembongkaran dan melihat isi dalam OPPO A15 ini bisa teman-teman simak sampai selesai ya teman-teman oke kita langsung ke kita eksekusi langsung ya kita langsung eksekusi seperti biasa disini sebelum kita membuka kita harus mencabut sim tray terlebih dahulu ya oke setelah itu ini nanti kita akan panaskan casingnya mungkin karena ini sudah ada lecet ataupun sudah ada bekas pernah ini handphonenya sudah dibongkar ya kita tidak tahu apakah sudah pernah ganti LCD ataupun apalah itu ya ini nampak dari lecet-lecet ini mempertandakan bahwasannya handphone ini sebelumnya sudah pernah dibuka ya oke kita langsung eksekusi disini kita menggunakan pemanas ya ataupun blower kita panaskan terlebih dahulu backdoor ataupun backupper dari OPPO A15 ini ya kita panaskan seperti ini kita panaskan perlahan ya kita panaskan seperti ini untuk pengerjaannya santai-santai saja jangan terburu-buru ya agar lemnya ini mudah terlepas ya sudah panaskan kita langsung congkel seperti ini atau angkat seperti ini ya nah ini seperti yang saya katakan tadi ini sebelumnya memang sudah pernah dibongkar kita panaskan lagi jadi disini bagi teman-teman yang ingin mengganti baterai ataupun mengganti LCD cara pembongkaran untuk OPPO A15 seperti ini ya teman-teman kita panaskan seperti ini kita lihat ini lemnya bukan lem pabrik ya ini lem memang bekas bongkaran dari sebelumnya kita lihat kita panaskan lagi sedikit dengan sedikit santai-santai saja teman-teman kalau tidak ada pemanas blower seperti ini bisa menggunakan hair dryer ya ataupun pengering rambut atau pengering rambut itulah ya panaskan belakangnya ini sudah mulai terbuka tidak congkel perlahan seperti ini kita lihat sudah mulai terbuka ya panaskan lagi kita lihat memang agak sulit ya kalau dia sudah pernah dibongkar ini nah ini kita lihat sudah ada segel ya ini mempertandakan handphone ini sudah pernah dibongkar sebelumnya kita lihat bersama-sama ini segel ini segel bukan segel pabrik ya ini segel dari servisan handphone ataupun tempat servis ya ini lem-lem yang juga sudah lem-lem bukan lem pabrik oke setelah itu kita akan buka baut ini satu persatu ini baut body atau frame dari Oppo A15 ini setelah itu baru kita bisa membuka baterai ya oke disini kita menggunakan obeng standar handphone ya dengan tipe plus ukuran 1,5 mm kalau tidak ada 1,5 bisa menggunakan 2,2,0 mm ya tipenya tipe plus obengnya kita buka bautnya satu persatu seperti ini oke teman-teman sebenarnya sebenarnya untuk mengganti masalah mengganti LCD ataupun baterai itu mudah ya untuk pemula yang penting kita ikuti cara dan tutorial ini sampai selesai lakukan secara perlahan dan hati-hati mudah-mudahan hasilnya akan sesuai yang kita inginkan ya yang penting jangan terburu-buru santai-santai saja saat pengerjaan oke seperti ini perlu kehati-hatian juga nanti saat lakukan pembongkaran ingat ya tadi ini masalahnya itu di bagian LCD ya tapi disini saya ingin membagikan cara pembongkarannya ya sebelum kita mengganti LCD apabila teman-teman ada terkendala di baterai boros ataupun soak baterainya dan ingin diganti untuk cara mengganti baterai ya caranya seperti ini ya kita harus membuka terlebih dahulu yang sudah kita lakukan tadi setelah itu baru bisa kita mencabut baterai ya dan kita lihat nantinya kalau setelah baterainya terlepas oke bautnya satu persatu sudah terlepas ini ya ini baut penutup kamera juga sudah mulai terlepas ini penutup kamera ya ini pun sepertinya di lem nah ini kameranya sudah mulai terbuka tinggal satu baut ini lagi harus kita lepas kalau baut ini sudah terlepas ini bautnya terkenal lem ya jadi agak sulit tapi ini sudah terlepas ya nah ini yang saya katakan tadi ini kaca kamera dari OPPO A15 ini kameranya dan ini segelnya di dalam segel ini ada baut satu lagi oke segelnya sudah kita buka ya dan saatnya kita membuka bodi ataupun frame dari OPPO A15 ini ya untuk membuka bodi kita cukup mencongkel seperti ini kita congkel secara perlahan seperti ini ya congkel saja secara perlahan nanti akan klipnya itu terbuka ya apabila kita congkel seperti ini akan terbuka sendiri klipnya jadi hati-hati saat pengerjaan jangan sampai salah ya oke ini dia frame dari OPPO A15 dan kita lihat kondisi mesin disini ya ini sepertinya handphonenya sudah pernah terkena air ya ini bekas-bekas ini ini mempertandakan bahwa handphonenya sudah terkena air jadi untuk langkah yang pertama apabila handphonenya sudah dibongkar utamakan terlebih dahulu kita mencabut baterai ya ini soket baterai nah ini dia apabila teman-teman ingin mengganti baterai tinggal kita angkat saja seperti ini ini ada plastik berwarna hijau tinggal kita angkat seperti ini ya oke nah ini dia baterainya nah seperti inilah cara mengganti baterai apabila baterai ini mengalami kerusakan ataupun bermasalah ya tinggal lepas ini langsung kita pasangkan ke yang baru dan kita tutup lagi kembali seperti tadi ya jadi itulah tutorial cara pembongkaran OPPO A15 dan ingin mengganti baterai ataupun LCD ya jadi ini adalah part pertama atau bagian pertama dari saya pembongkaran OPPO A15 ini jadi nanti di part keduanya saya akan mengganti LCD OPPO A15 ini ya oke sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih